Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Aira Hari ini kita akan belajar matematika yaitu kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat Bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe dan lihat video-video kami yang lainnya Jangan lupa like, komen, and share Baik, untuk mempersingkat waktu mari kita langsung kerjakan di nomor 1 3405 ditambah 12025 Dikurangi 10391 ditambah 109 Karena disini ada kurung Dalam kurung ini kita kerjakan masing-masing terlebih dahulu Disini kita tulis 3405 ditambah 12025 5 ditambah 5, 10, nabung 1 Ditambah 2, 3 Dan disini 4, tambah 0, ada 4 3 ditambah 2, 5, ini 1 Kemudian disini kita jumlahkan juga 10, 3, 9, 1 Ditambah 109 1 ditambah 9, 10 Kita tulis 0, nabung 1 Ditambah 9, 10 Nabung 1 lagi Tambah 3, 4 Tambah 1, 5 Kemudian disini, 0, 1 Sudah ketemu Kemudian operasi yang di tengah ini kita kerjakan 10, kita tulis ini ya 10 5, 500 Ini operasinya Pengurangan 0 dikurang 0, 0 3 dikurang 0, 3 4 dikurang 5, tidak bisa Ngambil disini 1 ya 14 Jadinya 9 14 dikurang 5 Ini tinggal 4 4 dikurang 0 4 tetap 1 kurang 1, 0 Hasilnya adalah 4930 Kita tulis ini Mudah ya Kita lanjut Ke soal nomor 2 Dhani memanjat pohon kelapas tinggi 7 meter Kita tulis 7M Karena licin Ia kembali turun sejauh 4 meter Berarti dikurangi ya Karena dia turun lagi Berapa meter tinggi panjatan Dhani sekarang Jawabannya adalah 7 dikurang 4 3 meter Kita lanjut ke soal nomor 3 Suhu di kota P 130 derajat celsius P sama dengan 130 derajat celsius Sedangkan suhu di kota C Adalah minus 60 derajat celsius Berapa derajat celsius selisih Selisih suhu Kota P dan kota K Selisih berarti dikurangi ya Maka kita tulis disini 130 Dikurangi Ya Minus 60 Maka Jawabannya adalah Karena ini minus Ditambah minus menjadi Plus Ya 190 Derajat celsius Ya Ini jawabannya Kita lanjut lagi Di soal nomor 4 Hasil dari 240 Ditambah 210 Dibagi 5 Dikurangi 75 Adalah Ini soal Mudah Tapi juga Sedikit menjebak Nah Yang perlu adik-adik ingat Dalam operasi bilangan bulat Kita mengenal Kali Bagi Ditambah Dikurangi Nah Setiap operasi ini Yang didahulukan adalah Kali atau bagi Mana yang lebih dahulu Atau yang di sebelah kirinya mana Kemudian antara Penjumlahan dan pengurangan Itu juga sama Yang di sebelah kiri yang mana Tapi kalau kita ketemu disini Yang sebelah kiri Penjumlahan Atau plus Kemudian disini bagi Maka yang didahulukan Operasinya adalah Yang bagi terlebih Dahulu Maka Kita tulis disini 240 Ditambah Nah 210 dulu kita kerjakan 210 Dibagi 5 Ya Yang ini dulu kita kerjakan Kita bagi disini 4 kali 5 20 10 10 Bagi 5 42 Ditambah 42 Kita tulis disini Dikurangi 75 Kita jumlahkan disini ya 240 Ditambah 42 Hasilnya Ini 2 Ini 8 Ini 2 Nah 282 Dikurang 75 Ini 2 Ini 2 Ambil disini 1 12 Ini 7 Ini tinggal 7 7 dikurang 7 0 Kemudian disini masih 2 Maka hasilnya adalah 207 Kita lanjut lagi Sekarang ke soal nomor 5 Hasil pengerjaan Hasil pengerjaan Dari 615 Dibagi 5 Kali 111 Dikurang 653 adalah Nah Karena ini yang didahulukan Yang dikiri itu Pembagian Ya Kalau pembagian Dan perkalian Mana yang di sebelah kiri Atau yang dahulu Maka kita kerjakan dulu Maka kita kerjakan dulu Disini 615 Dibagi 5 Disini kita tulis 1 1 kali 5 5 Ini masih 1 11 ya 11 Dibagi 5 2 2 kali 5 10 1 5 15 3 ya 1 2 3 Jadi 1 2 3 Kemudian dikali 111 Disini ya 1 2 3 Dikali 1 1 1 Ini 3 2 1 Kemudian disini 3 2 1 Ini 3 2 1 Jumlah 3 5 1 Tambah 2 3 Tambah 3 6 3 1 1 1 1 6 5 3 Terus disini ya 1 3 6 5 3 Sekarang dikurang 6 5 3 Dikurang ya 0 0 0 13 Jawabannya adalah 13 11 11 1000 Kita lanjut ke soal yang ke 6 Hasil dari 624 dikurangi 225 ditambah 99 adalah Kita kerjakan disini dengan penjumlahan ber Pun pendek 2 2 5 Dikurang Disini 4 Ngambil 1 disini Jadi 14 14 Dikurang 5 9 Disini 1 1 Ngambil sini 1 ya 11 Kurang 2 9 Disini masih 5 5 Ngambil 2 3 3 3 99 Kemudian ditambah 99 Kita tulis disini 9 Tambah 9 18 Kita tulis 8 Nyimpan 1 Tambah 9 10 Tambah 9 19 Nyimpan 1 Ini 4 4 9 8 Disini Kita banyalah ya Kita lanjut lagi ke soal nomor 7 Ini ada 32 x 25 dibagi 20 Kita kerjakan dulu dari sebelah kiri karena perkalian dan pembagian 32 x 25 Kali ya 2 x 5 10 Kita tulis 0 Kita simpan 1 3 x 5 15 Ditambah 1 16 Kemudian 2 x 2 4 3 x 2 6 Kita jumlah Disini 0 Kemudian disini 0 Simpan 1 ya Tambah 1 2 Tambah 6 8 800 Kemudian 800 dibagi 20 800 800 Dibagi 10 Agar lebih mudah Kita sederhanakan Bagaimana cara menyederhanakan 0 nya kita buang Nah 0 nya kita corek Sini juga kita corek 80 dibagi 2 Nah sekarang 8 dibagi 2 4 4 x 2 8 disini ya Nah 0 nya tinggal mengikut Ini kita tulis 0 Jadi hasilnya adalah 40 Kita ke soal nomor 8 Hasil dari Minus 28 Dikurangi Minus 42 Ditambah 1458 Dibagi 27 Adalah Titik-titik Nah Disini Pengurangan 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 Penjumlahan Disini bagi Maka yang didahulukan adalah Pembagian Ya kita tulis disini 1 4 5 8 Dibagi 27 Nah karena ini angkanya besar Agar lebih mudah Kita sederhanakan ya Cara menyederhanakannya Ini kita bagi 3 Kita bagi 3 hasilnya 9 Sekarang untuk yang ini kita bagi 3 Ya 1 4 1 4 5 8 Kita bagi 3 juga 14 bagi 3 ada 4 4 kali 3 12 25 Disini 8 8 kali 3 24 Masih 1 18 6 ya Sekarang 4 8 6 Dibagi 9 486 Saya tulis disini 486 Yang ini ya Dibagi 9 48 Dibagi 9 ada 5 5 kali 9 40 5 Kemudian 8 kurang 5 3 ya 36 Dibagi 9 4 Ini 54 54 ya Ini 54 Sekarang penjumlahan yang ini Maaf pengurangan Ini tadi kita tulis disini 54 Biar tidak lupa Sekarang Minus 28 Ya Minus 42 Maka Minus Dikurangi minus juga Maka menjadi Plus ya Jadi Operasinya menjadi Minus 28 Plus 42 Nah Sekarang Kita Balik ya 42 Dikurangi 28 12 Dikurangi 8 Ada 4 Disini ada 3 Tinggal 3 Diambil 1 tadi 3 kurang 2 1 14 Nah sekarang 14 Ditambah 54 Ini tadi ya 54 Ditambah 14 4 tambah 4 8 5 tambah 1 6 Hasilnya 68 Kita lanjut ke Soal nomor 9 Suhu Suhu dalam lemari Pendingin Menunjukkan Minus 13 Derajat Oh ini minus ya Minus 13 Derajat Celcius Suhu ruangan Menunjukkan 21 Derajat Celcius Kelisih suhu Di dalam Dan luar Lemari Pendingin Adalah Nah ini Sama ya Kelisih berarti Dikurangi Maka Operasinya Adalah 21 Dikurangi Minus 13 Nah minus Dikurangi minus Menjadi Plus 21 Ditambah 13 Menjadi 34 Nah jawabannya Jadi jawabannya 34 34 derajat Celcius Sekarang kita Ke soal 10 Atau yang Terakhir Hasil dari 39.788 Ditambah 56 895 Dikurangi 27 798 Adalah Ini Penjumlahan Saja Kita tulis Disini 8 95 Kita jumlah 8 Tambah 5 13 Simpan 1 Tambah 8 9 Tambah 9 18 Kita tulis 81 Tambah 78 Tambah 8 16 Simpan 1 10 16 Simpan 1 4 Tambah 5 9 Nah 96 68 3 Dikurangi 27 7 9 8 13 Kurang 8 5 Ini tadi Tinggal 7 17 Kurang 9 8 Ini 5 15 Kurang 7 8 Ini Tinggal 5 15 Kurang 7 8 Disini Tadi Tinggal 8 8 Kurang 2 6 6 8 8 8 8 5 Ya Jawabannya Kita tulis 6 8 8 8 8 5 Baik Sampai disini dulu Untuk Operasi Bilangan Bulat Jika ada yang Belum jelas Silahkan Komentar Di Kolom Komentar Atau Jika ada soal Yang Adik-adik Belum bisa Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Insyaallah Nanti Kita Jawab Di video Berikutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih